Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Gris Tentok Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bansadanya, hasil istimewa Kali ini aku akan membuat resep unicorn cake Ini aku kasih nama unicorn cake ya Pokoknya ini warnanya warna-warni Ini base-nya itu okura cake Ini cake terlembut yang orang-orang menurut Orang-orang itu loh, cake terlembut sih Ini aku ingin share resepnya aja Kemarin itu soalnya mau tak buat kewilang tahunku Jadi aku bikin ini untuk aku potong-potong Untuk aku makan buat di rumah Ini teksturnya bener-bener lembut banget Hampir kayak kue awan itu loh Tapi ini enak Gampang banget kok, buatnya kok Langsung aja mari kita persiapkan ban-bannya dulu ya Ini dia, silahkan di screenshot jarek ya ban-bannya Gampang banget Ada 6 butir telur ukuran sedang aja Ada gula pasir Ada tepung terigu yang kiluan biasa boleh Ada santan, boleh juga pakai susu Ada minyak goreng biasa Ada ini pewarna, bebas kalian mau warna apa aja boleh Langsung aja mari kita membuat Ini mau aku pisahkan dulu antara kuning dan putih telurnya ya rek ya Di bagian putih telur jangan sampai ada kuningnya sama sekali ya rek ya Ini harus bener-bener bersih Harus putihnya aja Ini yang dipisahkan itu 5 butir aja 5 butir telur dipisahkan kuning dan telurnya Untuk yang satu butirnya Ditaruh di adonan yang Eh, ditaruh di yang kuningnya Paham gak sih rek sih? Balen-balen Ini kita yang ketiga ya Kita pisahkan Oh yang ketiga aku masukkan Pokoknya yang adonan yang kuning itu 5 butir kuning telur Plus 1 butir utuh Yang putih 5 butir putih telur Wih, segitu loh rek Ini kalian pisah-pisahkan dulu Jadi ini tuh tanpa pengembang sama sekali Jadi itu termasuk kek yang sehat Ini cuma main teknik di telurnya aja Nah ini sudah dipisah-pisahkan Selanjutnya ini Karena kemarin whisk aku Lumayan error Jadi aku pake mixer ya rek ya Sebetulnya pake whisk aja Ini bisa kok Ini aku mixer Sama aku tambahkan gula sedikit Demi sedikitin sampai begu Aku yang resep sebelum-sebelumnya itu Yang ngocok putih telur tanpa mixer Pake whisk itu bisa kok rek Ini cuma ada kendala aja Jadi aku pake Dari mixer Gak apa-apa ya Nah ini sampai Mengembang kaku gitu loh rek Kayak biasanya Sampai gak jadinya kayak busa gitu Nah seperti ini Ini sudah kaku Sudah bagus Mau aku matikan Ini kalau dibalik ini Gak tumpah Selanjutnya Di adonan Eh di kuning telurnya Kita masukkan semua bahan-bahan lainnya Ada Minyak goreng Kemudian ada Tepung terigu Kemudian ada Santen Boleh juga pake susu Aku gak punya susu Jadi aku pake santen Adanya santen di rumah Kemudian ini mau aku mixer Sampai Boleh dikocok Biasa juga Boleh Sampai tercampur Rata aja Ini tuh hampir sama Kayak membuat Sifon kekrek Sampai kuning Mudah gitu ya rek ya Mocoknya Sampai kuning pucat Setelah itu Adonan putih telurnya Kalian campurkan ke kuning Sedikit demi sedikit Ini aku sepatulanya Pake dari Stain cookware ya Sedikit demi sedikit aja Aduknya pelan-pelan Ini aku percepat Videonya Tapi ngaduknya Sebenernya harus pelan-pelan ya Teksturnya sampai seperti ini Ini mau aku pisah Boleh 4 warna Boleh 5 warna Boleh 7 warna 10 warna 20 warna Bebas Kalian warna-warna Terserah Warna-warni Biar bagus Biar cantik Ini aku kasih warna hijau Pandan Ini aku kasih Essence ya Pasta Jadi ada rasanya Kemudian ini ada Rasa durian Warna kuning Kemudian ini ada Red velvet Warna merah Kemudian ini ada Anggur Warna ungu Eh talus Bukan anggur talus Sorry Terasa talus Ini kalian aduk-aduk Pelan-pelan aja Biar Nggak Bantet nanti ya Biar bubble putihnya itu Tetap ada gitu loh Seperti kalian aduknya Pelan-pelan Jangan over Seperti ini Pelan-pelan aja Jadi ini tanpa Pengembang sama sekali ya Tanpa baking powder Tanpa SP Tanpa soda kue Jadi ini Kek yang sehat Ini loyangnya Aku lapisi Pakai kertas roti ya Biar gampang Kalau pakai mentega Nanti kurang enak Ini kalian Abstract aja Masukannya Seperti itu Kalian masukkan secara Abstract Kalian Acak-acak gitu Nggak tahu Kenapa Pokoknya Kemarin itu Pas aku Hari ulang tahun Pengen bikin kue Buat dipotong-potong Di rumah Akhirnya Aku bikin Ini deh Ogu rake Yang unicorn Yang warna-warni Pokoknya Setelah Seperti ini Mau aku oven Ya Karena ini Kalau tanpa oven Itu rawan Gakal Dulu aku Sempet nyoba Soalnya Jadi ini Harus di oven Ya Mohon maaf Yang gak punya oven Ini cuma Sekedar Resep Buat Serus-serus Aja kok Yang gak punya oven Minta maaf Ini mau aku potong-potong Oh ya Ovennya Aku di 160 derajat Celcius Kurang lebih 30 sampai 40 menitan Ini mau aku potong-potong Ini Hasilnya lembut Banget ini Walaupun Sudah dingin Tetap lembut Teksturnya Hampir sama Kayak Sifon Gitu Tapi Lebih agak Padet Nah ini dia Gurakit Namanya Oh gurakit Bisa untuk Dasaran Di search box juga Bisa untuk Kui ulang tahun juga Sudah jadi Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau aku tidak didengar Semoga Terima kasih Sampai jumpa di video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax